selamat menikmati penjualan di dalam folder htdocs kemudian text editor yang saya gunakan adalah sublime text 3 dan anda boleh menggunakan editor lain seperti notfet oke mari kita mulai yang pertama seperti biasa kita aktifkan dulu servernya mysql dan avace kemudian kita buka text editor disini saya menggunakan sublime text disini saya sudah ada folder yang saya buat di htdocs web penjualan dan saya akan membuat sebuah file koneksi terlebih dahulu yang tujuhnya nanti akan dikoneksikan ke database mysql file koneksi ini saya simpan di folder htdocs di dalam folder web penjualan nama filenya koneksi titik vhp kemudian kita buat codingnya struktur vhp langkah pertama kita definisikan variable-variable yang digunakan untuk koneksi ke server mysql hostnya itu adalah localhost kemudian usernya kita gunakan root sementara passwordnya kita kosongkan dulu kemudian databasenya disini kita buat nama databasenya bb penjualan oke bb penjualan ini kita belum buat di mysql oke untuk itu kita buat dulu databasenya bb penjualan menggunakan php myadmin kita buka php myadmin kemudian kita buat databasenya di create database db penjualan kita create kemudian disini kita akan membuat sebuah table nama tablenya db saja oke disini kolomnya yang kita gunakan ada 4 kolom kita create tablenya dengan nama tb table namenya kemudian kita buat fillnya yang pertama adalah id barang tipenya integer panjangnya kita buat 5 saja kemudian disini kita definisikan id barang itu adalah auto increment jadi secara otomatis dia akan bertambah sesuai dengan jumlah recordnya nanti oke dia sebagai primary key kemudian fill yang kedua atau kolom yang kedua nama barang tipenya kolom yang ketiga harga harga barang kemudian stop stop barang oke untuk nama barang tipenya kita definisikan varchar panjangnya kita buat 50 kemudian harga barang 6 tipenya integer stop juga integer kemudian kita create shape oke satu buah table sudah dibuat kita kembali lagi ke file koneksi php selanjutnya kita buat koneksi yang pertama kita buat variable con kita buat perintah untuk koneksi ke myscale user password kemudian db selanjutnya kita simpan dan kita cek apakah koneksinya berhasil atau tidak kita buka file koneksi titik php tadi ini file disini hasilnya blank itu menandakan bahwa koneksi kita ke server myscale itu berhasil kalau di error nanti ada pesan error nanti selanjutnya kita akan membuat sebuah file baru nanti akan digunakan untuk meng-inputkan datanya kita buat sebuah file namanya form input titik php kita ship di folder yang sama sekarang kita buat struktur html untuk membuat form input kita buat judulnya kemudian kita buat sebuah form oke kita buat dalam bentuk ya oke id barang tipenya text namenya kita buat id saja kemudian size nya id barang itu ukuran input text nya 10 saja nama barang nama barang harga barang terakhir stop stop barang oh iya ini bagusnya kita buat dalam bentuk table biar tampilannya agak rapi tertata rapi oke jadi nanti kita akan buat baris dan kolomnya kita buat kita buat baris kolom kita copykan kolom pertama baris pertama id barang kemudian meminput meminput nya iya kita ke habisannya seharusnya tadi dibuat tabel dulu ya oke gak apa-apa kita lanjut kita sama ini kita ganti dengan nama saja size nya untuk ukuran 30 panjang text nya nanti karena nama barang nanti tidak terlalu panjang nanti kemudian kita copy dulu ya maaf jadi 2 kali kerja seharusnya tadi kita buat tabel dulu oke oke kita ubah namanya harga kemudian stop kita ganti stop name nya oke nama-nama dari text ini nanti digunakan sebagai variable untuk menyimpan data yang di inputkan di dalam form ini nanti oke kita buat tombolnya ya oke kita buat tombol submitnya terletakkan di dalam baris dan kolom lagi jadi ada 2 buat tombol tombol pertama submit itu prosesnya nanti kita buat namanya simpan saja oke oke kemudian kita buat tombol yang kedua tombol reset batal kita ganti namanya batal kemudian tipenya reset kita simpan terlebih dahulu oke sekarang kita cek dulu form input yang barusan kita buat kita buka form input titik vhp oops not fun iya aduh ternyata salah namanya itu adalah form underscore input oke kita buka lagi disitu saya buat minus saya ubah jadi underscore oke sudah berhasil oke masih tombolnya di atas kita ubah ke bawah ada yang kurang text penutupnya iya td-nya kita kurang kita tambahkan td pembukanya terus save oke ini form input sudah berhasil kita buat selanjutnya kita akan buat proses nanti id barang nama barang harga barang stok barang oke id barang itu auto increment disini sudah kita buat di dalam tabel bawah id barang itu auto auto increment jadi secara otomatis dia bertambah berarti tidak perlu kita input jadi di formnya kita hapus saja dulu kemudian ya jadi kita hanya meng-inputkan nama harga dan stop selanjutnya kita buat metode force untuk memproses kemudian actionnya kita buat file action khusus nanti akan memproses inputnya oke kita buat sebuah file simpan data simpan barang 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 tbhp kemudian pada saat di klik submit dia akan membaca file simpan barang tbhp kita buat dulu simpan barang tbhp oke 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 selanjutnya kita buat script php disimpan barang oke sebelumnya kita sudah membuat file koneksi ke database nya berarti kita konekkan dulu require koneksi tbhp kemudian kita buat perintah simpan query jadi ada query simpan ke database kita ada query simpan itu ada insert itu nama tabelnya tb oke jadi kita buat sebuah query untuk menyimpan id barang nama barang harga barang stok barang nama tabelnya tb oke insert into tb file yang kita gunakan file atau kolom nya itu ada nama barang id tidak usah kita masukkan lagi karena dia auto increment kemudian harga barang stop barang dimana nilainya nanti diambil dari form oke value nya kita ambil dari form ini nah form ini kan sudah ada nama-namanya masih ngempat text nya jadi kita ambil saja variable nama di masing-masing form tersebut menggunakan print and pause pertama kita kita buat dulu variable baru untuk menampung ya yang pertama nama barang ini variable baru untuk menampung hasil dari form input tadi jadi form input tadi ada variable nama nama ini ada disini nah ini kita ambil oke kita copy saja bisa lebih cepat kemudian kemudian kita ubah harga ini stop kita ubah harga stop oke oke masing-masing variable ini diambil dari form input oke paham ya form input menggunakan method false oke selanjutnya sebagai inputnya kita ambil variable yang barusan kita buat tadi ini untuk nama brg kita isi dengan nama barang kemudian harga brg kita isikan dengan harga barang selanjutnya stock brg kita isikan dengan stock barang nah ini adalah perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel selanjutnya kita eksekusi query nya kita buat perintah eksekusi query kita buat dulu variable simpan untuk menampung true or force query nya kita eksekusi menggunakan perintah mengeskali query yang di eksekusi pertama kita koneksikan dulu koneksikan dulu ke database nya variable count kita ada di koneksi .php selanjutnya kita eksekusi query nya jadi perintah ini setelah dia terkoneksi baru di eksekusi query nya kemudian kita cek dulu apakah eksekusi query berhasil atau tidak jadi kalau dia berhasil simpan itu nanti akan bernilai true kalau dia error nanti simpan itu bernilai false jadi kita cek dulu pakai logika if if simpan maksudnya jika nilai simpan itu adalah true maka kita eksekusi perintah ya jadi disini eksekusi query nya berhasil true kita suruh menampilkan tulisan data berhasil di simpan oke kalau dia true else kalau dia false kalau dia false isi dari simpan itu false no query nya salah kita tampilkan pesan data gagal disimpan oke kita save kita coba kita coba eksekusi kita isi datanya buku tulis kemudian harganya 25 ribu stopnya kita isikan 10 saja oke ini id barang nama barang oke kita klik simpan ya data berhasil disimpan kita cek di database nya oke datanya sudah ada berarti coding kita berhasil untuk menyimpan data ke dalam tabel mysql oke terima kasih sampai bertemu lagi di seri tutorial berikutnya kita lanjutkan nanti menampilkan data dan menghapus data assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh